Hai eh baiklah ayo bahas skripsi bahas skripsi judulnya berarti dua variable Oh bukan dua tiga kita masuk kepada bab satu supaya gampang kita belah jadi pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan dan word of mouth oke kita lihat ini menarik ini berarti pertama kita ceritakan di latar belakang waduh ini langsung ke teori ini kita lihat ini dia bahas langsung word of mouth sebenarnya membuat latar belakang yang bagus itu harus berbentuk piramida terbalik jadi harus yang umum dulu apa contohnya jasa pelayanan kepuasan dan pelanggan word of mouth ini semua kan termasuk bisnis bisnis marketing jadi di atas di atas ini pertama kita cerita mengenai keadaan bisnis saat ini baru baru sesudah khususnya bisnis yang akan ini atau saya buat saja supaya lebih gampang di pengerti jadi jadi pertama itu di bab satu ini latar belakang oke uraikan keadaan bisnis secara umum pada saat ini baru kemudian uraikan bisnis e-e-e-o atau event organizer yang umum umum ya sesudah bisnis i-o kita harusnya masuk ke apa apa saja faktor yang mempengaruhi bisnis i-o termasuk lah baru kamu ceritakan satu kualitas jasa jasa pelayanan dua kepuasan pelanggan baru ketiga word of mouth nah setelah kamu cerita mengenai hal-hal tersebut baru kamu ceritakan eh fenomena oh belum belum ceritakan dulu PT media media tamah secara sekilas baru fenomena yang terjadi di PT media tamah nah fenomena harus didukung oleh data 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 berupa tabel atau grafik data ini isinya apa isinya yaitu ini variabel kamu bisa pelayanan bisa isinya pelayanan bisa kepuasan bisa word of mouth tetapi word of mouth susah mencari datanya nah setelah kamu dapat data-data itu baru kamu hubungkan untuk untuk menjadi per masalahan penelitian nah jadi kalau sudah ada hubungannya baru kamu buatlah 1.2 per masalahan penelitian semuanya ABC terserah barangkali sampai disini dulu pembahasan saya untuk bab 1 kamu supaya terarah terima kasih